Intro Duh, Di, kamu lagi baca-baca buku? Baca buku? Nah yaudahlah, saya bias-biasa buku aja saya besok Kalian petik perangannya siap-siap Ini Duh, mau ngomong pada mana ya? Ketahu Ini kebong jantik yang suka ngecek-ngecek biasa Tapi olahnya gak ada atau kemana ya? Ini buku-buku atau orang-orang? Begini ya Pak Salamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ada tamu Alhamdulillah Jauh-jauh Kalau ada tamu Harus dikenangi Kita baca dulu Mau ke siapa? Mau ke siapa? Orang-orang yang kita pakai kawang jaki Oh, kawang jaki Bukan ada naun Kaditnya dikeluarkan kopi Dan kopi nanti aja ya Oh ya, tuh Tadi sudah di meresim, kopinya amil di belakang? Ya, amil di belakang Kamu yang satunya Karpet Karpet Biar agak enak Biar agak enak Biar agak enak Oh iya Pak? Iya ya Biar agak enak Teras-rasa Jadi aku mau ngang jaki Pada di sini Tapi ya Teg Kok bina ke ayah nih man? Kemana? Ajan Kok bina ke ayah? Cuma ayah Dermos sama gelasnya? Biasa nama Eh, jadi yang biasa bawa makanan kan Mang jaki Hmm Itu diplomat makanan Tenang Jadi dia itu ahli Biasanya kendaraan Ahli dari makanan lah Bentar lagi Biasanya kendaraan Walaikumsalam Ya, apa yang ini? Eh Di antosan tadi itu Bisa bawa Bisa bawa Sangit? Oh, ini Ini kita Eh, ini Diantosan kita kopinya Bisa bawa Bisa bawa Bisa bawa Gak Bisa bawa Bisa bawa Bisa bawa Jadi bawa Jadi sungguhan Sungguhan ya Gila Jauh-jauh ya Tinyom Tinyom Dinyom Tinyom Tinyom Trajan Bukan Triersin Nampu Tinyom Ayo Ayo Kebalikan ngomong-ngomongnya rira kopi tinjungnya rira tuangin bukan nyari ah sopeh nanawan siap-siap penyola terakhir ngelak sop pantai dari acara non pajaki mencari mencari kopi tidak ada di komo jadi saya tegah bicara sama Randy sama Luji saya bawa Mang Cangi dan Mang Egeteh adalah salah satu santri sama seperti kita jadi sama seperti kami semuanya sebagai santri kita udah dua kenapa saya membawa cangi terus terus membawa Egy jadi sekarang itu masih di dalam bulan Oktober benar dimana bulan Oktober itu ada salah satu hari-hari yang dinamakan dengan yang marisan berhari-hari kolerasinya sangat erat dengan para santri banget sangat erat dirain hari kelahiran saya kan Oktober sama makasih ngopi 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 jadi ngopi itu apa biar nggak apa jadi inspirasi itu dari rebutan satu rebutan inspirasi seribu Uwe serius bangsa berpuncul seduh kopimu sudah sedihmu Oke sebelum kita mengenal tentang pengalaman-pengalaman kan ya jadi saya membawa cangik itu dan Egy saya ingin mencari pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa tetapi dibalik itu ada sejarah pasti dibalik hari tersebut tanggal 22 Oktober ada sejarah dimana dijadikannya adalah hari santri tersebut apakah memang itu sejarahnya bisa kita tidak pahami apapun tidak Pak Eta Bang Jaki lampar Sambil-sambil sambil-sambil melerai tentang sejarah hari santri yaitu 22 Oktober ternyata pada zaman yang dahulu pada tahun 1945 masih masih keadaan kemerdekaan masih keadaan kemerdekaan ternyata dari pihak Ki Haji Hasim Asari yaitu PBNU pengurus besarnya itu terjadi perkumpulan yang para ulama-ulama di suatu tempat yang dinamakan batutan kalau nggak salah batutan batutan yang berada di Malang jadi berkumpul untuk para ulama-ulama menentukan nah bagaimana nih sikap kita terhadap kolonial itu pada tanggal 21 nah ternyata yang menjadi Ki Haji Hasim Asari berbicara ataupun apa namanya berkomunat apa sih namanya susah berampar kanta jadi berbicara ataupun berkoalisi 100 yaitu beliau menyatakan resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober nah saya pernah menulis yang mana isi dari 22 Oktober nih ada tulisannya bukan ini mah pernah saya tulis ternyata ada dua poin dua poin dari resolusi jihad tersebut yang pertama yaitu memohon dan mendesak pemerintah untuk menentukan sikap dan tindakan nyata terhadap bangsa kolonial terus yang kedua menyuruhkan perjuangan yang bersifat Sabililah untuk tegak-tegak dan agama Islam dalam artian kita berkewajiban untuk melawan para kolonial nah seperti itu mungkin ada tambahannya dari jadi dahulu kala yang menjadi ketika Indonesia masih diambang kemerdekaan kemudian ada dari pihak kolonial Belanda itu mengutus pesukannya ke Indonesia untuk merebut kembali kemerdekaan yang telah hakiki yang yang telah dirasakan oleh rakyat Indonesia pada saat itu ada kelompok militer yang dinamakan dengan Nica yaitu nederland indis Nica nederland indis eh buat pisan janya apa Cp C mengganti udah yang hanya itu administration administration jadi Belanda masih ingin menguasai Republik Indonesia pada saat 22 Oktober hadratus Syekh Qiyai Haji Hashim Asyari itu mencetuskan resolusi jihad yang isinya tiga poin yang pertama bahwasannya memerangi penjajah yang memusihi negara kita itu hukumnya perdoain wajah hidup mereka dilakukan oleh sebagian orang jadi mencakup terhadap individual setiap rakyat Indonesia dengan syarat mampu untuk melaksanakan jihad bisa bililah yang kedua resolusi yang dikeluarkan oleh hadratus Syekh yaitu bahwasannya setiap orang yang meninggal ketika melawan penjajah itu mati syahid iya karena sebagaimana telah jelas dalam Al-Qur'an wala takululimai yukotalu fisa bilillahi ambat jangan hankom mengatakan seseorang yang mati di medan perang itu orang yang mati balah yaun bahkan mereka itu balita namun bahasa Sundama balita balita mereka itu hidup hidup di sisi Allah dan diberikan yang ketiga yang ketiga yang ketiga yang ketiga kopi lah ya kopi lah ya kopi lah ya biar lebih flow biar lebih flow biar lebih adek gimana gitu ya jadi bener gue raya ini senang canggih santai Capcom no problem iya gue bareng aja sembarang hakan tadi yang pertama jihad kojib ain yang kedua orang yang mati di medan perang ialah perduk eh mati sahih mati syahid yang ketiga tadi yang Mang Randy poin keduanya yang poin kedua eh lupa lagi wali buka yang kedua menyuruhkan perjuangan yang bersifat sebililah untuk tegaknya NKRI sama jadi intinya dua poin tadi Mang Jaki yang pertama menyuruhkan jihad untuk melawan polonial Belanda yang kedua setiap orang yang mati yang membela negara itu hukumnya mati syahid sebab sama halnya ia berperang di jalan Allah SWT nah terus ya penetapannya itu oleh Bapak Presiden kita sekarang oh bener 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 itu pada 15 Oktober namun di apa namanya diplomasikannya itu pada tanggal 22 Oktober ada tuh salah satu pesantren yang bernama Babu Salam yang berada di kota Malang kalau gak salah oh tadi kalau batutan itu bukan di Malang di Surabaya wah oh untuk apanya apa pesan saya saya sempat di lu oh ya ya batutan di Malang kok asal gak ada juga emang ada emang ini saya ya orang kasih jauh nah dari pesantren Babu Salam itu mengajukan kepada Bapak Jokowi bahwasanya ingin diadakan jadi mengenari santri yang mengenang pada tanggal 24 Juni namun oleh Bapak Presiden udah tanggal 15 Oktober saja namun ternyata di sisi lain kita teringat pada tanggal 22 Oktober pada zaman dahulu gak dikaitkan aja pada perjuangan tersebut jadi 22 Oktober nah intinya kan memang tadi yang pertama mengenang bahwasanya santri dan Kiai ini merupakan sosok yang sangat berpengaruh darah merebutkan darah menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia yang kedua mengenang para santri dan Kiai yang gugur ketika melawan kolonial Belanda salah satunya ada siapa saja Ahmad Dalan ya Cokro Aminoto wah itu mah bukan 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 Cokro Aminoto bukan Cokro Ayam ya Cokro Ayam Cokro Ayam jadi ada bahasa dari santri untuk santri untuk santri lagi maaf Pak dari santri untuk negeri oh dari santri untuk negeri santri contoh darun sebeg patungan patungan keluar di santri balik dulu Kak santri wani patungan wani sok 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 orang mau lupa duit masuk vila we sesuai baju ya warna namerah we nah 5 ribu 5 ribu pertama 5 ribu pertama kalau wakar koning yuk iya nanti bisa egi kak deh nanti pahlawan lah Indonesia yuk 5 ribu 10 ribu nah tambahkan kurang 4 ribu jodoh mampu 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 emang di situ anaknya ee dompet orang mau iya 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 panggadena orang panggadena jasa mengangkat bener kan seorang matung berarti iya panggadena jasa berarti iya iya biasa kita angkat makanan yang bergizi terus jangan lupa ah saya terima kona mampu mampu isi bensin betul apa namanya sergut sergut dengan sejuta inspirasi berarti yang berarti yang beres tentang sejarah kita ngobrol-ngobrol seri tentang kehidupan santri jadi saya membawa Canggih membawa Egy itu ingin mengetahui berperan sebagai santri dalam artian suka sedih senang pahir sejabat mengapa ya yang yang tadi yang diajak papinya Mang Canggih karena dua orang ini orang yang banyak pengalamannya banyak pengalamannya jadi bisa lah bisa diajak ngobrol-ngobrol tapi saya ingin bertanya yuk Mang Canggih di Diyo mendingan desa hokera maiki di Diyo Assalamualaikum Waalaikumsana Hai cara yang salah seorang manjaki bisa menghati-hati terakhir tapi warang yuk situ beti mau rendi terakhir dimana tuh kakanya baca nama ah calik-calik hai 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 hari nantum deh begitu kumangi kalau kalau nah teruskan ya forum santai ngobrol oke mukaan dengan awan jadi nama asli itu apa jangan nama asli itu rapi ricis nabadi rapi ricis itu membawaan dari nama iya dong jadi iya dong nabadi itu apa nabadi jadi nabadi itu semakin berlapis-lapis makin tinggi jadi meninggikan sebuah derajat gitu jadi kayaknya bapak saya itu menciptakan saya supaya bisa tinggi itu orang jangih ya terus ada lagi ini emang Egi Egi namanya tapi kalau di malam itu jadi Ega saya itu punya nama banyak punya nama dari kawan dari ayah dari Nenek dari kawan dari kawan pagi Egi malam Ega Egi dari ayah pagi Egi malam E Egi malam Egi dari ayah dari ayah dari Nenek kalau Nenek itu mengambil dari kurasa saya dan itu saya itu pesantren karena berkat usaha Nenek ada pasiat Nenek supaya bisa cucunya dipesantrenkan jadi Nenek memberikan saya nama dari kitab ada dari ukurannya ada dan nama ul kepada Nabi Yusuf semoga ketika tampan kalian tapi alam dunia nama-nya nama itu harus ada relasi dengan penampilan kalau Nabi Yusuf biasanya dipakai bagi orang-orang yang mempunyai wajah yang rupawan gitu pula emang Egi kan wajah rupawan sehingga oleh Nenek disebutnya Yusuf Yusuf besok saya baru kali ini tampan sangat-sangat kayaknya kalau-kalau aduk ganteng nggak gantengan masih di sini tapi tapi itu ngareng saha ngopi lama ulang wakak set ngareng saha nami Abi Asep 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 saya pulau albikasi karena Allah kelepatnya abikasi api kasep karena Allah habis beres-beser untuk menutup hari ini ngeran sentigma jadi pasrahkan kepada Allah cuma halwe karena Allah karena nge-laksanakin aja karena Allah sampai ketika orang lain nge-laksanakin hiji perkara Tampak perkaraan itu yang bersifatnya Positif lah Dalam arti yang positif Sampai negatif Berarti itu menunjukkan Kita itu harus meniatkannya Karena Allah Kalau kita meniatkan karena Allah Maka akan muncul yang namakannya Ibadah Gitu kan Jadi seperti minyuk kopi Itu karena Allah Karena Allah Jadi ibadah Jadi enak Jadi semangat Nggak bahasnya tentang santri Santri Dua bahasa Dari tiga bahasa dua bahasa Dua bahasa yang merangkapkan Santri San itu matahari Tri itu Tiga itu Satunya Satu cahaya iman Cahaya iman Iman Yang kedua Cahaya akhlak Yang ketiga Cahaya ilmu Cahaya ilmu Ahlap Ahlap Jadi kita membahas tentang Iman Ilmu Ahlap Bangga Bangga Ini kebanggaan Mang Egi Dari segi Santri itu bagaimana Benar Karena Santri mengetikah cahaya Kalau Di saya Itu Nambah Jadi empat Apa satu lagi Karena Pada Nabi Yusuf Yang wajahnya Bercerai Ahlap Ahlap Tuh Pernah Bangga Ngegi Terus Bagaimana Kalau Kancangi Karena Bahagia Menjadi santri Bangga Menjadi santri Jadi Semenjak saya Jadi santri Cerita dulu ya Ya silahkan Ketika saya Tidak menjadi santri Gitu Emang Agya Belum Pandau Masalah Wah Ngambur Apoy Apoy Betul Kak Cep si Mi Dia cenangi Mas santri Nge Angkat ke Pasantren Mi Tidak Mi Ayo Kerenong Mi Mi Ha 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 Mi Nah Angkat ke Pasantren Ternyata Selur Di Pasantren Menjadi Pasantren Ngari Tok Bisa Gitu Makan Dalam Kan Biasanya Kita makan Dina Piring Piring Disini Pake Piring Seng Apa Dina Keres Dina Keres Hidon Gitu Oh Ternyata Di Pasantren Itu Kita Diajarkan Untuk Apa Yang Tadi Udah Dikatakan Saat Kita Ngari Kona At Bang Kalau Kita Tidak Belajar Untuk Purihan Gitu Saat Mudah Kalau Udah Kolot Kita Purihan Gimana Gitu Kamu Gak Ngerti Emang Gitu Ngerti Cuma Aku Sedang Memahami Bahasanya Tamu Tamu Bagaimana Bangga Menjadi Santri Itu Jadi Jadi Santri Mang Isinan Ngin Ngin Tidak Nanti Abig Nya Tidak Nanti Nanti Tidak Tidak Anak Tidak Tidak Nganyukur Orang Abig Emang Nganyak Memeh Jadi Santri Tidak Pas Ya Biasanya Cukur Tidak Tidak Cukur Tapas Kadiu Ih Santri Garang Tidak Pak Nabi Yusuf Alih Dia Nggak Gak Ngal Ikut Di Cukurat Gunting Gitu Gitu Beri nago Walaupun canggul Tadi Buruan Tepira Nih Berpencet Mencet Ih Ihlas Ber Ihlas Ihlas Jadi Bener Tadi juga Disebutkan Dari Santri Untuk Santri Nyukur Yang Santri Dicukur Aku Saya Santri Jadi Dari Santri Dari Santri 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 Dari Santri Tentak Sekelumnya Tentang Bangga Bagam menjadi Santri Terus Masuk Pasti Ketika menjadi Santri Itu Punya Pengalaman 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 Itu Tetapi Yang saya Tentukan Bagaimana Pengalaman Kangi Egi Asep Menjadi Santri Di Pono Pesantri Nih Tau Dari Yang Paling Amat Teringat Tentukan Tentukan Bangga Gila Sok Nukasep Sepalih Sifat Nabi Yusuf Ejel Sepalih Sifat Pengalaman Tentang Masalah Nyantri Mondo Di Mita Huda Dua Saya Langsung Kesini Pada Tahun 2019 Oh 19 Berarti Terhenti Sampai Sampai Empat Tahun Sampai Empat Tahun Sampai 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 Jadi pengalaman saya itu Menjadi santri itu Sebenarnya bukan dari sini Tetapi sebelumnya juga saya pernah jadi santri Pernah jadi santri Namun saya melanjutkan pengalaman Yaitu pindah pondok Pesantren dan menjadi santri Dan pengalaman saya selama di sini Itu ya pertama kali Saya mendapatkan suasana Orang banyak dengan rupa-rupa mereka ragam Ada yang Warna gelap Ada yang kriti Kita pikir ada Ya Lihat Tapa utari Nabi Yusuf saya Doang gitu ya Yang biasa saja Saya melihatkan Areka ragaman dari suku Budaya, ras Semua orang Dan saya di sini Diajarkan untuk bisa Berbudaya dengan semua orang Dan juga adaptasi Subhanallah Pisang gue kan Bideng tak Kabur jadi agar Karena itu Jadi pesantren disebut Miniatur Indonesia Jadi kumpulan Di antara etnis Budaya Suku yang berbeda Disatukan menjadi santri yang sama Santri mitau Sudah tua Bener Bener Nih Sogan ente Jadi kio ya pas orang Indonesia Jadi gini pas Pas gue Pas gue Gini Diperbincangkan Mengeluarkan pengalaman Sambil Mengeluarkan hobi 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 orang cangik Itu kan stand up comedy Itu kan Ya Seperti itulah Iya Jadi keluarkan dua Dua-duanya Silahkan Gini Gini Kepesan-kepesan Nah Ada kakak saya Si cangik 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 sebenarnya Iya Gue ini Gue Canggik KW Kaka kakak gue Dek Kalo mau nangis Ke SMK Ketawa SMK Ketawa SMK Kalau mau nangis Ke SMK Mun erak di WC Barimodol Siapa? Mau ciri? Gak akan ciri Gue mah Terlian ciri gak ya Erak dikubung Ada lagi Banyak ya Ada lagi Ingat Kata-kata Lancik orang Lumpat ke SMK Lumpat ke SMK Tukangin SMK Tukangin SMK Harus hal penanaan Sawah Ini ciri 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 Emah 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 jauh kemana Emah Kemana Emah Mulai yang model Sok BPJK Emah Emah Jauh kemana Emah Tidak BPJK Jangan Jadi dia Cerik Aiker cerik Pandirinya Sawah Ini 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 Jangan Keranaan Toh Keranaan Nih Keranaan Emah Eh bener Keranaan Jangan Cina Cadio Cina Merah Sanguk Aiker cerik Ditawaran Sanguk Dari Kumagran Bekinget Kak Emah Sanguk Dari Beredar Bala Emah Enam Enam Bapak Tur Anah Cina Dari Disampurkan Aiker Kuma Tapi Tidak Cik Cik Sampai Sampai Jangan Terima kasih Kereka Terima kasih Sampai 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 ya tuangnya sama badai nyambut di tukangnya SMK yang kira jerik siasihnya sanggup hirupnya itu baru biasa tapi guys jerik lapar bener oge si umaca itu langsung makan pengalaman macamnya kata nuk paling tidak akan terlumakan jadi nanti diceritakan kepada anak cucu kayak aduh badai kajaman tekiat dipelihidimah emang canggih pang egi menghasilkan seserian yang pentingnya di kantor assalamualaikum walaikumsalam satu lagi nih bagaimana pengalaman nya karena kan momentum hari santri jadi semuanya saya berikan kepada santri lagi lah pengalaman saya itu banyak dimulai dari tenaknya ketika saya itu aku sudah sudah pesan ya abitai bahwa latihan menuju ke dietnya lah di hurian itu aku berbaturan berbaturan itu berbaturan 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 jadi pengalaman santri berbaturan 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 dan yang berbaturan berbaturan Jadi jangan santri lah Supaya tetap semangat menjadi santri Terus Santri tidak melupakan Terhadap Para ulama Bagaimana lah bisa dikoreksi Jadi tentang Apa masanya? Santri-santri Jadi Kita sebagai santri Ya harus bangga Harus bangga Jadi Kalau mau jadi kio emangnya Jadi ulah era peda-beda Yang jadi santri Era bisa kio Lolo bana kio Santri mah kio Biasanya Santri Di luar bisa tenis meja Orang suka bisa ya Tanding Ya mah Tos kantos ke provinsi Jawab apa Kantos ke Bandung Santri punya gaya Temain tenis meja Temain tenis meja Kalau mau kumpul Santri punya gaya Santri punya gaya Gaya oke Gaya Menurut tuh Style Egy ala Korea Oke ala Jepang 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 oke Jadi Kita jangan Kita harus bangga jadi santri Ngomong-ngomong santri Pas keluar setelan Kok gak santri kan Gak Gak bangga Kita jadi santri ya Kita harus bangga Harus bangga menjadi santri Yaitulah kata-kata Kak Mangcangi Harus bangga menjadi Santri Saya ucapkan terima kasih Mangcangi Mangkasep yang sudah membawa Titipan dari Mangrendi Tapi Bawa bala-bala Mangyenggi Terima kasih Jauh-jauh kreditasi Sama-sama 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 Makasih Sama-sama Dan juga Atas kopinya Terima kasih Jadi saya ucapkan terima kasih Jangan Bosen-bosen Datang ke sini Ngobrol-ngobrol di sini Jangan dikit-dikit Jangan dikit-dikit Makanannya Kalah kadinya tuh Jadi nanti mau Mangcangi Bawa Jadi Kita ngobrol-ngobrol Di sini Siap Baiklah Mantap ya mungkin itu mungkin dari kami sebagai sandri selamat hari santri mungkin tanggal 22 Oktober 2022 meskipun sudah terlewat tetapi kita jangan sampai melupakan terhadap hari santri terima terima kasih beberes menghasep orang rektidun habibun mangegi kita udah kanyar udah kanyar udah beres di sop mangga telangkung siga kobong nyari lah Neko sekembang jadi adres iya iya nanti iya maka oke oke di maga sobat di-abi uwi ayo 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 nasib udah kanyar ya Allah Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.